Kitab Bilangan, Pasal 36 Warisan bagi anak-anak perempuan Lalu kepala-kepala kaum Gilead dari Bani Mahir dari suku Manashe, salah seorang putra Yusuf, datang kepada Musa dan para pemimpin bangsa Israel dengan sebuah permohonan. Tuhan memerintahkan kepada saudara sekalian untuk membagi-bagikan tanah dengan membuang undi di antara bangsa Israel, kata mereka mengingatkan Musa, dan memberikan warisan saudara kami, Zilafehad, kepada putri-putrinya. Tetapi apabila mereka menikah dengan suku lain di antara orang Israel, maka tanah pusaka mereka akan ikut dengan mereka dan jatuh ke tangan suku yang mengambil mereka sebagai istri. Dengan demikian, luas tanah pusaka suku kami akan berkurang dan tidak akan dikembalikan pada tahun Yobel. Lalu di depan orang banyak itu, Musa menjawab mereka, menurut petunjuk Tuhan, demikian. Orang-orang keturunan suku Yusuf mempunyai keluhan yang pantas dipertimbangkan. Beginilah firman Tuhan selanjutnya berkenaan dengan putri-putri Zilafehad. Biarlah mereka menikah dengan siapa saja yang mereka sukai, asal masih tetap di dalam suku mereka sendiri. Dengan demikian, tanah mereka tidak akan ada yang jatuh ke tangan suku lain. Karena menurut ketentuannya, tanah pusaka setiap suku harus tetap menjadi milik sukunya. Anak-anak gadis Israel yang mewarisi tanah pusaka harus menikah dengan orang dari suku mereka sendiri, supaya tanah mereka tidak akan dicabut dari sukunya. Dengan demikian, tanah pusaka itu tidak akan jatuh ke tangan suku lain. Putri-putri Zilafehad melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Anak-anak gadis itu, Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milkah, dan Noah, menikah dengan pria dari suku mereka sendiri, yaitu suku Manasyeh, Putra Yusuf. Demikianlah warisan mereka tetap ada di dalam suku mereka. Inilah perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Pada waktu mereka berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan di seberang Yereho.